Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji supaya kita menjaga keadaan Allah SWT atas hikmat yang terus dilipatkan kepada kita semua. Baik hikmat iman, hikmat Islam, hikmat kesempatan, dan pastinya juga hikmat sehat wa rahmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemurus Dewan Maklumat Masjid, dan tentunya para cemana, Pak-kapak, Ibu, Ibu, Bada Suwakim, yang dirahmati dan cinta Allah SWT atas hikmat. Perkenalkan kami, Dr. Cahil, mewakili PREDIC, perhimpunan dokter digital terintegrasi Indonesia. Mengwakili perhimpunan dokter herbal medic Indonesia. Mewakili asosiasi pembuatan tradisional ramuan Indonesia. Dan mewakili sejaman khusus kampung sehat kolistik. Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita pada pagi hari ini biasa kami namakan manasik kesehatan. Ada pun tujuan dari manasik kesehatan yang pertama kami ingin memberikan edukasi, perlindungan kesehatan. Dalam rangka mencegah dan menurunkan angka khususnya penyakit tidak berulang. Penyakit digiteratif, penyakit yang kita sebut sebagai penyakit kronis, diabetes, hipertensi, penyakit stroke, jatuh koronel. Di mana laporan dari kematian kesehatan, penyakit kardio serigofasuler, kita kena penyakit jantung koronel dan penyakit stroke masih menjadi penyebab kematian nomor satu di Indonesia. Lalu di tahun 2021 kemarin, Badan Kesehatan Dunia WHO melaporkan bahwa negara kita Indonesia memiliki peringkat kelima untuk penyakit diabetes. Artinya masyarakat Indonesia yang tercatat sakit diabetes, kencing manis adanya terbanyak nomor lima. Bulan lalu kami diundang oleh Departemen Dewan Ketahanan Nasional. Mereka mengundang saya, lalu ada kementerian kesehatan, lalu ada badan BOM dan dari medis. Mereka ingin mendapatkan masukan mencari solusi bagaimana cara menekan angka penyakit digiteratif dari perspektif pengobatan polistik. Saya cukup kaget pada saat Kementerian Kesehatan mengatakan, sekarang ini penyakit digiteratif, khususnya penyakit diabetes, bukan hanya diterita oleh kaum lansia, tetapi penyakit tersebut sudah menyerang anak muda bahkan wanita. Di tahun ini saja yang sakit diabetes untuk wanita, bayi ini bertepang anak di bawah 5 tahun, itu angkanya naik 700%. Tercatat ada 1.900 kasus baru anak di bawah usia 5 tahun sakit diabetes. Dan berhenti, baru kemarin ada seorang bapak yang membawa anaknya masih balik tak, dan ternyata mulai darahnya 400. Anak usia 4 tahun. Ini fenomena apa? Dan kenapa bisa begitu? Sebenarnya harus kita cari solusi, kita cari tahu. Dan salah satunya kenapa anak-anak tunjuk kita sakit diabetes, sepertinya faktor makanan yang tidak berikut. Nanti kita akan berhasil sama-sama. Jadi tujuan dari kegiatan marasik ini, kami ingin memberikan edukasi. Karena bagaimana cara mencegah tapi masyarakat tidak diberitahu, tidak tahu, tidak paham ilmunya. Sehingga Alhamdulillah Wabarakatuh sekalian kegiatan seminar kesehatan secara langsung kami terjun ke masyarakat sudah 15 tahun ini. Dan untuk program marasik kita sudah jalankan lebih dari setahun. Dan di bulan ini insya Allah kegiatan marasik sudah akan terakhir. Jadi kita tidak akan mengatakan kegiatan marasik, kesehatan dari mencegah ke mencegah. Kami sudah jalankan lebih dari 10 tahun. Setiap hari di mahasiswa bulan itu kita keliling-keliling. Tetapi kita akan berganti dengan program baru. Kita juga ada di channel kami di Youtube maupun di sosial media lainnya seperti Tiktok. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menggali pengobatan ilmu kedokteran secara holistik, silahkan nanti lihat akun kami di Youtube maupun Instagram dan Tiktok. Itu channelnya Kampung Sehat Holistik. Ya, walaupun channel kami masih terbilang sangat baru. Kami baru buat channel itu dua linggu. Ya, terutamanya 2 bulan, baru 2 bulan untuk kita masuk ke Tiktok. Tapi alhamdulillah ambisias masyarakat untuk belajar ilmu kesehatan itu sangat tinggi. Jadi dibuktikan bahwa dua bulan angkanya sudah follower kami hampir tebus di seratus ribu follower. Ya. Jadi silahkan bawa nanti melihat banyak sekali materi kesehatan yang saya lakukan. Sebelum pagi saya juga punya acara di salah satu stasiun televisi. Tepatnya di SJTV setiap pagi. Acara kami namanya Sejadah Sehat Jadi Ibadah. Bicara-bicara kesehatan secara holistik yang dibuat secara islami. Ada saya, ada Ustadz Solmen dan Cik Abdel sebagai hostnya. Ya, disitu sekali lagi banyak materi yang kita bahas. Dan dari pihak SJTV sekarang ini memasukkan kutipan-kutipan acara tersebut di Youtube. Jadi kalau mau lihat acara sejadah yang dulu silahkan lihat Youtube ketik Sejadah SJTV. Sehat Jadi Ibadah. Sehat Untuk Ibadah. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Lalu tujuan kedua dari manasib ini. Tentunya kami ingin memperkenalkan sebuah metode pemobatan yang masih terbilang cukup baru. Walaupun di Indonesia kini baru ada sekitar 20 tahun. Saya masih anggap itu baru karena masih banyak orang yang belum tahu apa itu pemobatan holistik. Integrated Medicine. Yakni metode gabungan antara pemobatan medis konvensional ala barat dan pemobatan tradisional ala timur. Bapak-Ibu sekalian kita tahu bahwa dua kubu pemobatan di Indonesia antara medis dan alternatif yang kita sebut sebagai pemobatan tradisional itu memiliki kelebihan sekaligus juga memiliki kekurangan. Pemobatan medis kita tahu ada kelebihannya, banyak kelebihannya tapi juga ada kekurangan-kekurangannya. Begitu juga pemobatan tradisional tentunya punya kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya kita ambil, kita kawingkan dari kedua metode tersebut, kekurangannya kita tutupi, kita lengkapi dengan teknologi model. Itulah kami kampung sehat holistik yang alhamdulillah 15 tahun terakhir ini terus kita mengembangkan metode holistik di Indonesia selalu update ilmu dan teknologi. Insya Allah bulan September kita akan kirim tim kami ke Beijing di mana kami akan mengikuti pameran. Jadi kita akan melihat teknologi-teknologi baru di bidang kedokteran holistik karena di kota Beijing di tanggal 26 September insya Allah, 23 sampai tanggal 26, nanti di sana ada pameran alat-alat kedokteran terbaru di dunia. Kenapa di China? Nah pertanyaan begitu, ternyata China ini sekarang luar biasa, bukan hanya industri apa namanya, tetapi industri di bidang kedokteran, industri di bidang kesehatan China itu ternyata sudah lebih maju dibandingkan negara-negara lain, bahkan Jerman sekalipun. Banyak teknologi ditemukan, banyak teknologi secara original ditemukan di sana. Dan salah satu teknologi yang kami masukkan beberapa bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu kami memasukkan salah satunya teknologi terapi sinartherahertz. Di mana terapi sinartherahertz adalah sebuah teknologi baru, penemuannya baru 6 tahun, tapi masuk ke Indonesia baru 6 bulan. Itu fungsinya untuk meregiderasi sel-sel darah, pembuluh darah dan salam. Ya, bahkan alat ini terapi ini juga dari hasil kunci krimis dapat mencegah dan memanikan selanganker tanpa merusak sel-sel yang sehat. Jadi sudah ada di kampung sehat oleh sini. Jadi kita terus update teknologi. Baik, Bapak-Ibu sekalian, tentunya hari ini ada materi yang akan kita angkat. Judulnya adalah, pertanyaan judulnya, Kenapa penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, apalagi sakit jantung, koroner, struk adalah penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Bahkan menurut ilmu pemobatan bebis, dikatakan penyakit tersebut bukan hanya sulit, tetapi tidak dapat disembuhkan. Oleh karena itu, harus minum obat seumur hidup. Siapa di sini yang tahu obat metformin? Tahu metformin? Obat apa itu? Obat apa? Nah, berarti sakit diabetes. Tentunya, obat metformin, ribipir, ribiplamin, ascardia, apapun namanya, itu adalah obat yang memang bertujuan bukan untuk omobati penyakit diabetes, tapi hanya sedang menurutkan juga darah. Sehingga Bapak-Ibu harus minum obat seumur hidup. Ambulibim tahu apapun? Sudah sangat terkenal, obat ini 10 tahun terakhir, Ambulibim. Obat darah ini. Pertanyaannya, apakah obat tersebut menyembuhkan penyakit hipertensi? Ini darah itu hanya untuk burungkan tekanan darah. Minum obat, tekanan darah normal, dan minum, lain-lain lagi. Ini yang akan kita bahas saat ini. Kenapa penyakit tersebut seperti itu? Tapi sebelum masuk ke materi tersebut, saya ingin membacakan beberapa hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan kesihatan. Rasulullah SAW bersabda, Wahai Allah Allah, jika kamu sakit, maka berobatlah kamu. Karena Allah tidak hanya menurutkan penyakit, tetapi juga menurutkan penawannya, kecuali bagi satu penyakit, yaitu penyakit tua. Hadis riwayat akma. Hadis pertama. Hadis kedua. Kalau disimak. Kalau itu ya hadis ini akan berhubungan dengan apa yang saya sampaikan nanti. Setiap penyakit ada obatnya, dan jika obat itu tepat mengenai sosial penyakitnya, maka dengan si izin Allah, penyakitnya akan sembuh. Hadis riwayat imam muslim. Jadi kalau kita sakit, berobat, dan jika obatnya tepat mengenai sasaran penyakitnya, Insya Allah akan sembuh. Dengan si izin Allah akan sembuh. Itu hadis kedua. Hadis ketiga. Sesungguhnya Allah telah mengurunkan penyakit dan obatnya, dan dia menjadikan bagi setiap penyakit itu pasti ada obatnya, maka berobatlah kamu, tetapi jangan sekali-sekali kamu berobat dengan benda yang diharamkan. Dari ketiga hadis tersebut, selalu diawali dengan kalimat. Dari ketiga hadis tadi, kalau kita simak, selalu diawali dengan kalimat. Dan di kulit air, setiap penyakit pasti ada obatnya. Lalu bagaimana dengan konsep medis yang mengatakan penyakit diabetes tidak bisa sembuh? Penyakit hipertensi? Apakah selalu penyakit cancer berakhir dengan operasi dan kemo? Apakah selalu demikian? Disinilah yang menjadikan alasan saya, saya pada akhirnya hijrah. Di tahun 2021, atau sorry, itu tahun 2002 tahunnya. 2002 berarti sekitar 21 tahun yang lalu. Setelah lulus jadi dokter, yang seharusnya saya masuk ke program penelitikan spesialis bedah, yang ingin menjadi dokter spesialis bedah, tapi pada akhirnya niat berubah. Ya, pada saat itu, dari Semarang sama-sama dengan adik kelas kami, salah satunya Dr. Jayadul Akbar. Kami belajar pengobatan tibu nabawi, pengobatan tradisional alam rabi. Banyak yang kami belajar. Ya, salah satunya di Institut Al-Waida Malaysia. Terusnya juga dapat kesempatan belajar sampai di negeri Cina, di kota Beijing dan kota Angku. Disitu banyak sekali teknologi yang saya belajar. Beberapa kali kesempatan menjadi konsultan perusahaan-perusahaan herbal dari Eropa, dari Amerika. Disitu juga banyak belajar mengenai teknologi di bidang kedokteran kolistik. Dari situ salah yang saya baru malam. Ternyata ilmu Allah benar luas, dunia tidak sesampi daun kelor, katanya begitu. Jadi kalau ada yang mengatakan diabetes gak bisa sembuh. Ya, berarti kita mengecilkan ilmu Allah. Tugas manusia mencari. Ya, mencari ilmu Allah yang begitu luas. Teknologi tidak terbenam bapak itu sekalian. Hari ini banyak sekali teknologi-teknologi baru. Penemuan-penemuan baru di bidang kedokteran. Bukan hanya di bidang kedokteran fetis, tetapi justru kedokteran kolistik sekarang berkembang lebih besar. Herbal yang dulu dikatakan tradisional sekarang tidak bisa dianggap sebagai obat tradisional. Karena Herbal sekarang sudah dengan cara pembuatannya dengan teknologi mulia. Cara kerjanya lebih cepat. Lebih terarah dan fokus keadaan penyakit yang kita obati. Itu Herbal sekarang. Baik, Bapak-Ibu sekalian itu sedikit cerita mengenai bangsa kolistik dan Kampung Sehat Kolistik sebagai salah satu sarana klinik yang berbasis pengobatan secara kolistik. Klinik kami ada di Kota Bogor. Tepatnya di Bogor Barat. Kita berada ke arah duri Sadin. Di puncak, Bukit. Kenapa kami taruh di sana bukan di tengah kota karena memang filosofinya adalah Kampung Sehat yang kita harus taruh di dalam kampung. Di Bukit. Jadi saya di situ membuat pengawasan, pengobatan kolistik, jadi orang pasien yang berobat ke sana bonusnya rekreasi. Karena kita letakkan tempat yang tinggal, sejuk, ya, untuk rawat kita pasien-pasien kami, kita membangun vila-vila Kalau selama ini Bapak kita di Cisarua Robert, nginep di vila, ya hanya mendapatkan revelasinya saja, sekarang Robert sekaligus revelasinya Itulah kami, Kampung Sehat Holistik Nanti kalau mau lihat alamat kami ada di Google, ya, gampang, tiga ketik Kampung Sehat Holistik, Kampoy, bagai rejaan nama Kampoy Sehat Holistik Kenapa penyakit kronis sulit disemukan? Kita mulai materi, ada tiga jawaban, jawaban pertama penyakit kronis kita selalu berhubungan dengan gaya hidup kita Gaya hidup meliputi pola pikir, pola makan, istirahat dan semuanya Tapi kita memperas dulu dari pola pikir Hati-hati dengan pikiran, pikiran menentukan kecapan, kecapan menentukan tindakan, tindakan yang dilakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan Kebiasaan yang sudah berlangsung lama itulah menjadi karakter tubuh kita Oleh karena itu, hati-hati dengan pikiran Karena yang membuat kegagalan, termasuk kegagalan, kebawatan adalah pikiran kita yang mengatakan sulit Tidak-tidak mungkin kalau Allah sudah diundaki untuk sembuh Ya, jangan terpas hujan dulu, insya Allah semua dimudahkan kalau pikiran kita sendiri mengatakan mudah Bukan berarti menyebelekan, tidak Karena pikiran kita ini yang justru membuat tubuh kita sakit Kenapa begitu? Karena manusia terjadi dari tiga langsung Mind, body, and soul Mind itu adalah pikiran Body adalah jasa kita jasmani dan soul adalah rohani Kesehatan mental, kesehatan jasmani dan kesehatan spiritual itulah sehat secara holistik Kalau terkadang orang sakit secara jasmaninya itu terjadi akibat kesehatan mentalnya yang sedang terganggu Stress Bicara stress hari ini menjadi penyebab utama orang sakit Stress beban pekerjaan, stress dengan pasangannya, stress dengan anak-anaknya, stress dengan ekonomi dan seterusnya Ya Stress itu akibat apa Pak? Kalau stress itu terjadi akibat apa? Ya pikiran Pak Maksudnya kok bisa terjadi stress itu kenapa? Karena harapan tidak sesuai dengan ternyata Sehingga kita stress Harapan kita Ya Ingin dapat bonus besar Dari keterjaan yang kita lakukan Eh ternyata Bos gak kasih bonus Udah jadi sama anak istri mau Jalan-jalan Tidak jadi stress Nah Nah Harapannya Suaminya tetap sedia Tapi itu telah perjalanan Perkahwinan Suaminya selingkuh Istrinya stress Ada dan banyak Masih saya Yang berobat Yang gak sebu-sebu gara-gara stress Suaminya selingkuh Kemarin saya pasien dari Cilacang Berobat sebulan, dua bulan Enggak sebu-sebu Padahal saya sudah memberikan yang terbaik Dengan konsep holistik Ternyata baru kamu Iya Tau saya sakit seperti ini Sekarang Setelah Melihat suami saya seringkuh Wah Kapasitas saya Komatin secara fisik Kan begitu Nah Yang kedua baru Pola makan Nah ini PR pajak Kita Kalau bicara makan Ini Gak selesai sehari ini Tapi prinsipnya Begini Kita tahu Indonesia adalah Negara yang dimana Masyarakat ini Paling Bervariasi Menu Makanannya Sangat Bervariasi Bervariasi Dari Sabang Sampai Proke Tapi Ironisnya 20 tahun terakhir Bukan hanya Makanan sehat Tetapi Makanan-makan Yang kurang baik Atau makan-makan Yang buruk Buat kesehatan kita Ada di sekitar kita Dan Semelah-pelah itu Dikemas dengan Cara yang baik Sekarang Lalu Musing Eskrim Kita perlu sebut Lakan-lakan Yang katanya Ada seringkuh Open di Indonesia Itu Menjadi Viral Isinya Lakan Kembali Masyur Dan Ternyata Nah Disi Saya kasih Tahu Yah Sekarang Apa menyebab Pernyataan Apa Penyebab Subatan Pembunuh Dan Di otak yang pada akhirnya Menyebabkan Stroke Apa Penyebab Penyakit Jaring Apa Penyebab Lalu kita menyalahkan kolesterol, hoax terbesar sepanjang sejarah, kita menyalahkan garam, hoax terbesar sepanjang sejarah, bahkan kita menyalahkan MSG, monosunium utama yang jelas sudah dibuat oleh Jepang, dimana negara-negara Jepang adalah negara yang sangat konsisten terhadap kesihatan warganya. Lalu kita menyalahkan MSG itu menyebabkan perusahaan sejarah di otak, sampai hari ini tidak ada penelitian, tidak ada jurnal, tidak ada apa namanya, tidak ada kunci kritis bahwa MSG menyebabkan perusahaan sejarah di otak, bukan, monosunium utama kritisinya garam dan asam aminu. Lalu kita salahkan, penyebabkan perusahaan di dalam darah kita, penyebabkan perusahaan di pembunuh darah, yang pada akhirnya berlanjut kepada rusaknya sel-sel yang disebut di interaksi sel, adalah proses oksidasi yang berlebihan. Oksidasi kan tidak bisa kita hindari, tentu manusia tidak ada yang bisa menghindari oksidasi. Karena manusia tidak bisa menghindari oksidasi, oleh karena itu Allah sudah menciptakan obatnya, penawarnya yang diproduksi di dalam tubuh kita sebagai benteng pertahanan pertama, agar oksidasi ini tidak menyebabkan perusahaan. Namanya anti, anti oksidasi, ada dua anti oksidasi yang diproduksi di sel-sel tubuh kita, 70% ada di liver, 30% di seluruh tubuh glutathione disebut sebagai rajanya anti oksidasi, SOD disebut sebagai panglimanya. Tapi setelah usia 30 tahun, produksi anti oksidasi kita terus menurun. Oleh karena itu, usia-usia di atas 30 tahun, apalagi yang sudah 60 tahun, anti oksidasi tinggal di bawah 50%, itu harus memperhatikan betul pola hidupnya, agar oksidasi tidak terjadi terlalu kelebihan. Hal-hal apa saja yang menyebabkan oksidasi itu naik? Satu, stres. Dua, tidur malam, gada malam. Tiga, makanan-makanan yang buruk. Makanannya buruk kenapa? Ternyata gula pasirlah yang menyebabkan oksidasi naik 3-4 kali 5. Oksidasi semuanya membuat bahwa kolesterol menyebabkan sumbangan. Bukan oksidasi diciptakan oleh Asosiasi Sugar Internasional di tahun 1950, silahkan buka Google. Di sini ada Project 266, di mana Asosiasi Sugar Internasional membeli satu ilmuwan, membayar satu ilmuwan yang awalnya menyalahkan gula pasir, tapi dirubah jurnalnya, sehingga menyalahkan kolesterol. Jadi kalau bapak suka makan manis-manis, setiap hari ini sebuah makan itu mengandung gula pasir, tubuh kita teroksidasi, lalu step kedua terjadinya inflamasi atau peradakan, lalu step tiga terjadinya kerusakan. Terusakan darah menyebabkan kekentalan darah naik, dalam peperiksa atlet, di daimernya naik, kualitas sel darah merah kita memburu. Lalu setelah sel darah merah kita rusak, berlanjut kepada pembuluh darah. Di titik-titik endotel bagian dalam, pembuluh darah kita rusak. Kalau sel darah merah ibarat mobil, pembuluh darah ibarat jalannya, jalannya rusak, mobilnya sudah rusak, jalannya juga inut rusak. Sementara darah kita membawa oksigen, nutrisi, dan air yang harus didistribusikan ke seluruh sel darah tubuh kita, yang jumlahnya 500-800 triliun sel. Bayangkan tetap berperan kerja dari darah. Dan pembuluh darah yang panjangnya, 2 kali likar bumi, itu kalau bisa sambung-sambung. Di saat pembuluh darah kita rusak, ya, disitulah kolesterolnya. Tapi gak fair kalau kita menyalahkan kolesterol. Karena kolesterol sengaja diproduksi oleh tubuh kita sebanyak 75%. Karena fungsi kolesterol sangatlah banyak. Bahan dasar bentuk enjin dan hormon. Untuk sistem sarap, semua sistem dalam tubuh kita membutuhkan kolesterol. Lalu kita menyalahkan kolesterol. Kolesterol naik, lalu kita buruk-buru minum obat anti-kolesterol. Mengejarkan darah, tapi kita tidak memperbaiki penyebab utamanya, yaitu proses peradakan, inflamasi, dan oksidasi yang berlebihan. Sehingga kita terjebak oleh pengobatan seumur hidup. Dimana amodipin yang Bapak minum, fungsinya hanya sebagai fasodilator. Dia hanya sekedar melebarkan pembuluh darah, tapi tidak menghilangkan plak-plak akibat penemukan kolesterol. Tapi kembali lagi bukan kolesterolnya yang salah. Kolesterol bisa ada dalam pembuluh darah karena rusaknya di pembuluh darah. Jadi jangan salahkan dan ikan timpah. Kita menghindari dari itu. Tapi setiap hari kita makan gula pasir. Baik langsung maupun tidak langsung. Dan ironisnya ibu-ibu sekarang menggantikan MSG dengan gula pasir. Jepang masih makan MSG. Di sana orangnya sehat-sehat semua. Bahkan orang yang paling sehat di dunia adalah orang Jepang. Apalagi di daerah mata Okinawa. Itu rata-rata penduduknya usinya di atas 100 tahun. Insiden sakit diabetes jantung, stroke, apalagi kanker di Jepang sangatlah rendah. Padahal para orang Jepang itu paling hobi makan garam. Jepang-rata masakan Jepang dan Korea. Rata-rata lebih banyak garamnya. Lebih banyak terasa asing. Mereka tetap memakai MSG. Monusium yang utama. Tapi mereka jarang memakai gula. Jadi ini hoax yang dimaksenanya di disebarkan oleh dunia barat. Terutama asosiasi sugar internasional. Paham sama yang disini? Pengobatan molistik bukan mengobati akibat dari penyakit, tapi mengobati penyebab dari sakit itu. Jadi konsep molistik memobati mulai dari membersihkan darah, memperbaiki endotel-endotel pembuluh darah, menghilangkan plak-plak sumbatan pembuluh darah, dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Ioi-nya begitu, tapi prakteknya kita memakai teknologi untuk percepatan pemobatan. Saya punya pasien, ada seorang ibu-ibu sakit diabetes sudah parah, ya, kakinya sudah gantren, tau gantren apa? Kusuk. Aminnya cerita ke saya, dok, istri saya, sakit diabetes sudah lebih dari 10 tahun, satu tahun terakhir kakinya menghitam, lama-lama korengan, lama-lama lukanya melebar, diobati kasus pesebuk, dan pada akhirnya, disarankan oleh dokter untuk asimutasi. Apakah selalu dengan cara amputasi untuk kasus gantren dia ini? Apakah tidak ada cara lain atas suaminya? Tolong kau. Sebelum kami melakukan treatment, sebelum saya obati, kami melakukan medical check-up holistik. Ini salah satu kelebihan dari kapungsian holistik, kita mempunyai teknologi dan dokteran medical check-up. Medical check-up holistik, berkenjuan untuk mencari diagnosis yang komprehensif, dari guru ke hilir. Karena kita yakini secara teori ke dokteran holistik, bahwa orang sakit itu, yang berusaha bukan hanya satu sistem, apalagi satu organ, saling berkaitan antara satu sistem dengan satu. Sistem yang lain. Di mana dalam tubuh kita punya 9 sistem. Sistem pencernaan, sistem reproduksi, sistem peringatan darah hormonal dan sebagainya. seperti itu. Jadi beda antara medical check-up holistik dengan medical check-up standar di rumah sakit, kalau medical check-up holistik itu pemeriksaannya seluruh sistem yang diperiksa. Mulai dari kepala sampai ujung kaki. Kalau pemeriksaan medis standar di rumah sakit itu tidak seluruh sistem. sebagian kecil dari organ yang memang, apa namanya, diduga penyebab sakit. Maksudnya di mana? Misalnya contoh begini, Dok, Bapak datang ke dokter. Dok, kalau beberapa minggu ini badan saya sering melepas, sering migren, ya, napas kos-kosan. Dada, jantungnya kok terasa berletak. Dokter hanya memberikan rujukan pemeriksaan yang berhubungan dengan organ yang ada di dalam dada, entah itu paru maupun jantung. Tapi rata-rata yang diperiksa jantungnya. Tidak diperiksa semua sistem dalam tubuh kita. ini perbedaan pertama. Perbedaan kedua, alat dan teknologi yang dipakai berbeda. Tapi itu juga sama. Kalau selama ini Bapak periksa fungsi ginjal, kurium kreativin, lalu IGFM, waju filtrasi ginjal, itu dengan metode darah. Diambil darahnya, diperiksa kimia darah, diambilnya, hasilnya keluar, disitu kita dapat melihat fungsi ginjal, fungsi jantung, fungsi hati, dan seterusnya. Betul? Pernah melakukan itu? Pernah. Ada satu alat yang saya temukan di Beijing kurang lebih 12 tahun yang lalu, dimana alat ini mengudahkan saya, mengudahkan pasien, tanpa harus mengambil darah bapak, alat ini mampu mendeteksi 250 parameter fungsional organ, lewat gelombang resonance magnetic analyzer. Teknologi fisika kuantum, sekarang berkembang besar alat ini, basicnya dengan menggunakan teknologi fisika kuantum, bahwa tubuh manusia itu mengeluarkan energi, salah satunya adalah energi kuantum, alat ini kita dapatkan dan kita pakai untuk pemeriksaan pasien-pasien kami. Itu alat pertama. Lalu ada alat kedua namanya city scale, yang sudah sangat familiar di Indonesia dengan teknologi MRA, imanetic resonant imaging, alatnya besar, masuk lorong, dan begini ya. Sekarang ada city scale dengan teknologi baru, penemunya awan Rusia, dan alat-alat itu sudah kita punya. City scale lewat gelombang kotak, nama alatnya 3D NLS Bioscaper, lewat gelombang NLS kotak non-linear system. alatnya tidak besar, hanya sebesar, poniok ini, cara perisahan tiduran di samping alat, nanti dipasangkan seperti melem atau apalang. Hasilnya berubah gambar-gambar organ 3D full color, berikut dengan tingkat kerusakan selnya. Apa saja yang diperiksa seluruh organ dan kepala sekat juga, tidak ada yang lewat, insya Allah. Jantung kanan kiri atas bawah, bahwa pemburu darahnya, sarapnya, katupnya, semua terlihatkan. Paru-paru, kanan kiri, atas bawah, otak kanan kiri, depan belakang, otak besar, otak kecil, pemburu darah arteri, vena, sarap, semuanya terlihatkan. Organ reproduksi bapakmu terlihatkan. Jadi saya tahu, kalau bapak maaf, kalau sudah tidak alif, wow terus, lihat lagi, ayo terlihatkan. Sudah tidak bisa alif, wow terus, ketahuan itu penyebabnya apa dengan pemeriksaan itu. Sudah ada, sudah empat tahun ini kita punya, dan kita lakukan untuk pasien-pasien ini. Dan besok, saya terima kita akan cari lagi teknologi yang terbaru. Nah ibu itu saya periksa hasilnya, mulai dari otaknya, pasokan darah otak, berkurang, adanya penyempitan, pemburu darahnya otak, ini kalau tidak segera diobati, bisa berakhir setelah. Pemengkakan otak jantung, adanya kerusakan saraf di jantung, pankreasnya rusak, fungsi kigilnya 3-80%. Tentunya komplikasi yang diakibatkan karena diabetes ini terjadi bukan sehari-hari, tapi sudah lebih dari 10 tahun. Awalnya baik-baik saja, tapi sampai terakhir, tubuhnya semakin marah. Dan ini semua terjadi akibat apa? Kok bisa seperti itu? Ternyata menurut suaminya, istri saya hidup, gaya hidupnya tidak baik. Dari muda dulu, sejak kita bernikah sampai sekarang, sudah bergadar malam, tidurnya malam-malam. Entah yang memangkau minum aja buku, nah sekarang kami nonton TikTok. Sampai malam jam 1, jam 2 baru tidur. Bapak Ibu sekalian jam 11 sampai jam 1 malam wajib tidur. Setelah jam 1, nanti jam 2, setengah 3, jam 3 bapak mau surat kajut monggo. Tapi prinsipnya, teorinya, prakteknya, jam 11 sampai jam 1 wajib tidur. Kenapa? Karena pada 2 jam itu, liver kita melakukan tugas bersih-bersih, dan sisa metabolik, yang kalau tidak dimersihkan, berpotensi menjadi, menjadikan oksidasi naik dalam tubuh kita. Kita bicara oksidasi lagi, menyebabkan penyakit, menyebabkan utama perusahaan sel-sel di dalam tubuh kita. Dan istri saya makannya kawur, apa aja dimakan, makannya, apa namanya, burunya tebuk dok, tapi karena sekarang sudah sakit, karena jadi kurus. Dok istri saya tidak suka minum air putih. Dok istri saya orangnya bameran katanya, sepresan apa-apa dibikir, over bikin. ya sudah komplit. Kan begitu. Jadi apa yang harus dilakukan kalau sekarang begitu? Ya saya harus tarak-tarak. Perubatan politik dimulai dari pemahaman konsep perubatan seperti apa, saya berikan masukan, sekarang, saya ajarin bagaimana cara puasa intermittent fasting. Bisa lihat, agung kita di tiktok, apa itu intermittent fasting. Itu sangat baik sekali untuk pemahaman diabetes. kita memberikan obat yang tepat, lalu saya bantu dengan teknologi sinar vera yang bisa untuk menyembuhkan proses peradangannya, memperbaiki kerusakan, apa namanya, luka yang ada di kakinya, dalam waktu 5 hari, terjadi re-imerasi sel yang tadinya menghitung. Dalam waktu hanya 5 hari, terjadi pertumbuhan sel-sel erak-erak yang bagus, sel-sel otor yang bagus, ala belitas terperasa 1 bulan disembuh tanpa apokas. Bukan hanya sembuh, kakinya yang luka, tapi komplikasinya pun, ya, itu dalam waktu 3 atau 4 bulan, komplikasinya pun berasal-rasal sembuh. Tapi kita membutuhkan bantuan-bantuan dari teknologi tadi. Jadi jawaban pertama, kenapa penyakit kronis terlihat disembuhkan? Karena kaya hidup kita harus tahu, kita tidak mau merubah kaya hidup terkadang, mengatakan sulit, kalau tidak makan manis-manis, sulit tidak makan kueh-kuehnya, siapa diantara Bapak Ego disini, yang dirumahnya tidak punya minstabu, gitu kan? Yang tidak punya minstabu, hanya satu orang, dua orang, tiga orang, belum beli ya stop, belum beli, memang tidak pernah beli. Siapa diantara Bapak Ego disini, yang sudah meninggalkan gula masyir, baik langsung maupun tidak langsung? Hanya satu orang, dua orang. Dok saya tidak minum pakai gula, tapi masih makan roti, jual roti, ya mengandung gula masyir. Gula air boleh, jadi mengganti gula masyir, gula air, gula batu, gula ada masalah, yang penting jangan gula masyir, karena proses rafinasi, itu menjuangkan oksidasi naik. Nanti pertanyaan ada waktunya Bu, kita lanjutkan dulu. Ya, kita tidak sabar di rumah lagi. Lanjut langkah apa? Jawaban kedua, kenapa penyakit kronis ini disebutkan? Pengobatannya keliru, pengobatannya salah. Setelah pagi ini kita merobat, hanya untuk sekedar menghilangkan rasa sakit, hanya sekedar untuk keluruhi gula, hanya sekedar sasaranya untuk menurunkan tekanan darahnya saja, tapi tidak pada penyebab utamanya. Jika pengobatannya keliru, kenapa bisa keliru? Mungkin saja diagnosisnya keliru, diagnosisnya salah. Kenapa diagnosisnya salah? Karena kira-kira tidak diperiksa. Datang seorang bapak-bapak, Dok, saya sering kual, tembu, kiri ulu hati. Kira-kira sakit apa Pak? Kalau kita berkira-kira. Sang lambung. Masalah pencernaan yang wajibnya disebut sakit ma, gastritis lah, dispensial lah, apa bu namanya? Bahkan ada yang mengatakan, Duh. Duh. Sem lambung. Roma sampai dengan obat yang dikeluarkan produk dari dokter itu sepas. Omicrazole, lansuprazole, lansuprazole, semuanya sudah diminum, tapi tidak kunjung sembuh. Setelah kita melakukan medical check up policy dengan pedologi tersebut ternyata bukan sakit. Hikmah di bawahnya itu mengidap venti liver dan batu berduk. Kalau sakit venti liver dan batu berduk, apa semua dengan roha? Ya udah semua. Karena dia yang sisi salah, obatnya salah. Sudah ada hadisnya tadi. Dan insya Allah hadis lagi. Ya. Jika kamu sakit, maka roha kelakamu. Dan jika obatnya tepat mengenai sasarannya, maka dengan si jenak, Allah akan sebut. Ya kita roha mencari tahu penyebab sakit. Sehingga obatnya tepat. Setelah itu kita pasrakan sama Allah. Karena Allah maafnya. Ada seorang ibu-ibu, Dok, saya kok beberapa bulan ini sering cemas. Sering merasa ketakutan. Sering keluar keringat dingin. Jantung saya berdebar-debar. Saya ini sering merasa bersalah. Punya banyak dosa. Takut mati. Ya. Saya gampang tersinggung. Saya gampang nangis. Suami saya ngomongnya keras sedikit, lalu saya nangis. Saya sulit tidur. Kenapa, Dok? Dia udah tahu. Saya gampang ngomongin. Dia udah tahu kalau belum diperiksa. Pastinya ibu sudah ke dokter psikiatri. Betul dong. Minum obat ini malah jadi goblok, menurut saya. Tapi ya kan Tuhan terus. Setelah minum obat penerang. Gak bisa mikir. Maka itu semua obat penerang. Makanya masuk dalam goblokan obat daftargi. Kan begitu. Penyakit saya apa dok? Eh setelah kita melakukan pemeriksa analisis. Dengan teknologi-teknologi kita punya. Ternyata ibu ini sebagai hipertiroid. Grave syndrome. Ayo. Yang kejarannya seolah-olah penyakit psikis. Kok bisa begitu? Bisa. Coba aja lihat. Gejela-gejela dari penyakit lain paraphiroid. Grave syndrome. Selama ini. Pengobatannya hanya pengobatan secara psikiatri. Dengan obat-obat penerang. Obat tidur. Bisa jantungnya sehat. Tidak ada masalah jantungnya. Apa saat ini mungkin? Kalau tidak dilakukan medical checkup secara komprehensif secara menjeluruh. Sehingga mungkin terlewat. Itu pemeriksaan tiroid. Tapi dengan indodontal ini semua terperiksa. Oh, mimpah tiroid. Ada gangguan di tiroidnya. Grave syndrome. Lalu kita berikan kesempatan untuk tiroidnya. Kan begitu. Ya. Kemarin. Ada pasien datang. Ya. Ada yang dari Andal kemarin. Lalu ada dari Bangka, Melitung. Ada dari Surabaya, Semarang. Kemarin banyak sekali dari luar kota. Ada memang. Satu tahun terakhir ini. Masih jendak-jendak-jendak dari luar Jawa. Bahkan kemarin. Dua hari yang lalu. Masih dari Singapur. Saya sedikit dulu. Orang yang bisa berobat di mobil, sampai sekarang orang Singapur berobat di sini. Itu baik-baik. Di antara pasien yang datang. Beberapa di antaranya pusing. Bukan pusing. Yang siapa itu. Bukan pusing. 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 Di periksa normal semua. Apa ini? Iya dong saya musik. Kalau itu gak tua. Paham maksud saya. Pengobatan mesti bukan menghilangkan rasa sakit. Tapi mengobati penyebab sakit dari bulu ke hidup. Ini jawabannya 2. Dan jawaban terakhir, kenapa penyakit teronok selain disebutkan, penyakitnya sudah terlanjur parah bahan berobat. Kadang-kadang kita lebih sayang sama motor dan mobil kita. Ya, kata-kata di pari dari seirinya mobil semua. Supaya mobil kita awet, diapa yang mana? Di service. Di service motif. Apakah nunggu rusak, 2.0.0. Mobil jaman sekarang itu cantik, punya elektron-kontrol unit yang kata sistem dalam tubuh kita, ibarat kotak di dalam tubuh kita. Jadi kalau ecu, itu ibarat kotaknya. Kalau Bapak KBNKL resmi, misalnya Toyota, KBNKL-Poyota resmi, itu. Pontirnya nggak tanya lagi. Langsung masukin alatnya scaring. Kerja kan semua data-data disitu, ada kan perusahaan. Nah, alat kita seperti itu. Ya, lewat gelombang otak, data yang ada di otak itu diambil, dilihat. Jadi kalau Bapak luka, secara otomatis akan tersimpat di otak batanya. Kalau sensor baru Bapak rusak, walaupun tidak terasa sebagai supir ada kelainan, tapi data tersebut ada di electronic control unit yang bisa dibuka lewat alat scaring-nya. Oh, ini usah dong. Gila kemarin mobil saya itu. Dok, jadi ini, apa namanya, sensor band-nya. Tire pressure-nya katanya yang sebelah kanan-belah kanan dibermasalah. Kok nggak muncul di sini? Ya, apa namanya, di dashboard-nya. Tapi ketahuan kali hasil screening, scanning dari alat tersebut. Ya sudah, kan? Karena kalau itu tidak dikira-kira kan berbahaya-bahaya. Ini tujuan medical check-up sekali lagi untuk mendeteksi, manakala ada kelainan-kelainan, dan kelainan itu masih tidih, sehingga mau badinya jauh lebih mudah dan murah. Tapi rata-rata, orang takut untuk medical check-up. Misalnya yang terjadi, jantung corona, cancer, drug, gagal, gingyal, cancer, diabetes, sudah komplikasi terjadi di Indonesia. Sampai dengan penampaknya. Materi selesai. Jadi kenapa penyakit kronis sudah disembuhkan? Ada tiga, gaya hidup yang salah, obatannya meliru, dan penyakitnya sudah telah terbaru untuk berobat. Cukup coba cek rumah sakit dermais. Rata-rata yang berobatkan, secara-cara sudah terbaru 3 BINIMAL. Coba cek rumah sakit sebelahnya dermais. Rumah sakit apa betul? Harapan kita. Harapan kita. Rata-rata orang yang berobat jatuh di sana, harus derma sakit. Betul? Nah, selalu terlambat datangnya. Stroke belum tentu ada gejala di awal. Sakit jantung corona terkadang gejalanya tidak ada, tapi di perut. Seperti orang masuk angin, dok, kalau saya berapa bulan ini sering masuk angin, sering di bijak, di krokin, sering muak, kembung, ya sesak-sesak dikit. Eh, ternyata jantung corona penyebatannya sudah di atas 70%. Pasang ring, 1, 2, 3. 3, lebih dari 3, by pass. Jadi insya Allah Bapak-Ibu sekalian, penyumbatan yang masih di bawah 90%, dengan teknologi Sinar IT Rangan Herbal yang kita punya, insya Allah tidak harus pasang berikutnya. Ya, karena bagaimanapun teknologi berkeluar besar. Baik, baik-baik saja sekalian Kita mulai masuk ke materi terakhir Dimana materi-materi ini yang jauh lebih penting 7 cara mencegah lebih baik daripada komentar 7 langkah menuju sehat yang manggur Tapi sebelum masuk materi tersebut Yuk kita buka sesi tanya jawab Jangan tahu ada yang komentar ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak, makasih ini Jadi, kami pernah dengar bahwa Rasul mengatakan Sehat itu salah satu, ada tiga sehat Satu, sehat lu jasad Kedua, sehat lu akli Ketiga, sehat lu kor Jadi, sehat jasad, sehat akal, dan sehat alam Sehat akal kita diberikan harus baca-bacaan yang bermanfaat Untuk menyayangkan akal Sehat kalbu itu dibeli seolah yang posibur Nah, sekarang kita fokus Terus di sehat lu jasad Katanya, makanlah makanan yang alam Dan toib Nah, mungkin toib tadi Jadi, gula kurang, apa segala macu itu Terus masuk makan dari toib Kedua, ibda bismillah Wakakhir alhamdulillah Jangan lupa, awali dengan bismillah Dan akhiri dengan alhamdulillah Nah, teknisnya Teknis pelaksanaannya sampai sehat Makan selagi lapar Berlakti sebelumnya Bagaimana berlaku? Pak, saya kasih getanann Waalaikumsalam Waalaikumsalam Apa yang Papa sampaikan Barusan disakitannya Untuk manusia Terdiri dari tiga Unsur Main Body Den untuk kesehatan mental, kesehatan jasmani, dan kesehatan rohani atau spiritual menentukan sehat secara holistik Nanti saya juga akan membahas apa yang Bapak sampaikan tadi di tujuh langkah Nabi Dari mana orang-orang yang ini makan di saat lapar dan dimakan sebelumnya Apakah yang dimaksud itu adalah Hanis Nabi? Bukan, itu bukan Hanis Nabi Dulu saya pernah mengatakan di acara saya di sejadar dan disertai sentil sama Ustaz Hidayat Bukan dok, itu bukan Hanis Nabi Saya hormat karena beliau adalah orang yang memang sustad yang memuasai Hanis Dan beliau menunjukkan bahkan di dalam lingkungan yang Hanis palsu pun tidak ada yang bisa sakit palsu Itu cerita di zaman dulu Bukan apa yang dicapai oleh Nabi, itu yang dilakukan oleh Nabi Jadi dulu ada sejarahnya Dimana orang Arab itu kan kuat-kuat sampai terdengar di Yunani Di Romawi sehingga dikirimlah seorang dokter Kalau zaman sekarang dokter ke zaman dulu ya Tadi mungkin ya Kalau Cina mengatakan Xin Xin Untuk mencari tahu Kenapa orang Arab itu sehat-sehat kuat-kuat Selalu menang dalam peperangan Lalu si dokter itu juga praktek selama satu tahun di Arab Ternyata tidak ada satupun orang yang merobat dengan dokter tersebut Karena memang sehat semua Ternyata beliau balik dan melaporkan kepada pimpinannya Ternyata orang-orang itu kebiasaannya makan di saat lapar Berhenti makan sebelumnya Tapi itu bukan hadis Nabi Hadis Nabi yang benar Di saat kau memasukkan makanan Cukuplah sepertiganya Untuk makanan Sepertiganya lagi untuk air Dan sisanya untuk bernampas Gitu ya Bu Karena menurut ilmu kedokteran malistik pun Pasti terjadi kontroversi Makan di saat lapar Berhenti makan sebelumnya Dikalu tidak lapar Berhenti kemudian Orang sakit tidak ada lapar Berarti kalau tidak lapar tidak makan Itu kan masih terjadi kontroversi Orang sakit timpes 3 hari tidak makan Makin sakit Orang sakit timpes itu tidak ada langsung makan Lalu dikatakan Oh saya ikuti nabi israbi Makan di saat lapar berarti makan sebelumnya Nabi tidak ada yang salah Nabi tidak ada yang salah Ilmunya bisa dimuktikan sampai nanti kiamat Selalu benar Karena ilmu mengarmi datanya langsung dari Allah Dan begitu Gitu Pak, nanti saya akan lebih jelaskan di sesuatu lagi Dok, terima kasih beberapa hari yang belum berkomunikasi dan sudah merasa di dalam hidup dan sebagainya Tapi ada dua hal yang insya Allah Pertama, nama bisa tolong ulangi terapi yang tersebut terapi Terapi di terahertz Tera? Tera Terahertz Terahertz Dombang Oke Jadi gelombang tera Gelombang tera itu sebetulnya ada di matahari itu Jadi dia mengaplikasikan dari sinar 4 hari Di matahari selama ini yang kita tahu Sinar 4 hari itu ada beberapa sinar berapa gelombang Gelombang far infrared, gelombang ultraviolet dan ternyata penemuan baru ternyata sinar matahari itu ada namanya gelombang tera Di mana gelombang tera inilah yang terjadi sebagai gelombang kehidupan Kalau selama ini gelombang yang baik, gelombang yang sehat, yang ini adalah far infrared Adanya di jam 9 sampai dengan jam 12 siap Tapi ternyata gelombang tera itu ada di waktu suruh Nah ini jam-jam sekarang Di saat matahari keluar, di saat itulah sinar tera yang keluar yang dapat berperbaiki sel-sel yang besar Tapi jangan tekan pohon, jangan terkelak gedung-gedung Betul-betul langsung kalau mungkin kalau di bawah ke Bromo Langsung kalau pas lagi-lagi suka lihat sunrise Nah itu manfaat dari sinar pertama matahari itu disebut sebagai sinar viral sunrise Dan diaplikasikan sekarang dalam bentuk teknologi Yang akan bisa dipakai setiap saat Untuk membantu penghormatan Gitu Masih yang itu lho Maka mengalakan tadi M&G bukan penyempat Ya M&G bukan penyempat Tapi saya ini yang saya kasih anak-anak Kita diajarkan, anak-anak diajarkan dari orang tua diajarkan supaya anak-anak yang beri MSG Yang beri makanan yang buat orang tua Mana jurnal ya Pak Mana jurnal ini? Bahwa MSG berkembangan apa? Itu juga trigger Oke lah, mana jurnal ini? Walaupun itu sebagai trigger Jangan kan MSG, air putih bisa jadi berbahaya Pak Kebanyakan Pak Tidak apa saya? Tapi yang hari ini tidak dihindari justru gula Gula menyebabkan oksidasi naik MSG itu kita lihat isinya apa? Bagi penderita kolyan sindrum Yang itu memang jarak Penyakit kolyan sindrum MSG itu menjadi rancung, betul iya Tapi Berapa persen orang yang sakit kolyan sindrum? Mungkin dari 1000 orang hanya 1 orang yang sakit kolyan sindrum Masalah pencapaan Lalu disitu diantap bahwa MSG diantap sebagai pencapaan masalah? Tidak Kita lihat dulu isi MSG itu apa-apa? Pono sodium glutamati Sodium itu garam Asap Asap glutamate Asip Itu asap amino yang justru dibutuhkan Oleh tubuh kita Sebagai Bahan Regenerasi sel Logika kita berpikir Orang Jepang itu Negara Jepang adalah negara yang sangat konsen dengan kesehatan warganya Sekarang saya tanya sama Bapak Pertama kali MSG dibuat di mana? Nah Sampai hari ini jurnal yang mengatakan oleh MSG itu penyebab Yang ada adalah penyebab dari Cancer adalah mutasi gen Akibat proses inflamasi yang berulang-ulang Proses inflamasi yang berulang-ulang Terjadi akibat naiknya oksidasi Dan salah satu kegiatan oksidasi adalah Kebiasaan makan gula pasir Makanya kan ini Arti lu maska Banyak foks yang dikeluarkan oleh negara-negara negara yang memang punya tujuan yang Berkaitan untuk kepentingan mereka sendiri Ya Oke lanjut Silahkan Ya silahkan Ya silahkan Selamat malam Pak Ustadz Kalau Agar segala diganti madu Ya Madu ada di dalam Alpura asrata nahu Ayat 69, di mana dikatakan madu adalah makanan terbaik buat manusia Di dalam syarat wabah menghasilkan empat jenis yang bisa kita manfaatkan Pertama adalah madu yang kita kenal, populer, kalau ada di Poland, ada yang dikeli Dan yang paling bermanfaat adalah propolis Jadi kalau syarat wabah itu menghasilkan empat makanan yang disebutkan makanan yang bermanfaat dan warnanya Maksudnya apa? Itu bukan hanya madu sebetulnya Tapi di dalam suatu syarat wabah itu menghasilkan madu itu sendiri yang populer Kalau ada bipolar, ada royal jelly, dan ada propolis Yang paling mahal adalah propolis Karena dalam suatu syarat wabah itu hanya menghasilkan 10 gram propolis Dan bahkan propolis itu lebih mahal dan berharga daripada emas kalipun Karena kamu mendapatkan propolis itu sangat sulit Carilah produk madu yang baik Tapi hari ini banyak madu yang fake, banyak madu yang aspal, asli tapi palsu Jadi kalau ibu minum madu yang betul-betul murni, madu hutan, madu asli Dia celosnya Gitu Ya karena kumah itu dianjukan oleh nabi, sebagai bentuk konohan Ya, gitu Mungkin masnya nanti matanya apa ya? Langsung aja mas dosa begini Selamat pandemi kemarin kan, kita banyak juga yang Kalau gak salah pernah anak ini ya? Iya Belum? Pernah jadi pasal saya? Anaknya? Gue gak salah Kamu belum, thank you Selamat pagi kemarin kan, banyak yang merubuh serif patuh yang pangkat Dan saya inginkan ya, cara merubuh serif patuh yang pangkat Dan saya inginkan ya, cara merubuh serif yang benar itu yang Tidak jujur malah membuat kita tambah sakit itu yang seperti apa Karena selama ini kan ada yang Dibu-bubuh serif apa-apa, mungkin kelahan atau bagaimana Bahkan kemarin saya melihat video lucu dari salah satu herbalist Indonesia Yang sudah menentukan terbanyak banyak buku Bahwa kalau kita membuat herbal itu tidak bisa sembarangan Jadi jahe itu dipanasi dulu Diterapkan dipanasi sama dikeringkan dengan Yang dikeringkan dengan tiga macam itu Itu penggunaannya berbeda untuk setiap musim ya Jadi kalau setelah kita lagi musim hujan Tapi kita menggunakan dari ketiga metode jahe ini tadi Yang di, yang tanpa di apa-apa yang langsung direbus di tadi Masuk potong-potong Atau dipanasi dulu Atau harus dikeringkan dulu Jadi posisi yang kering Itu kalau salah itu malah akan membuat kita itu sakit pak Penyakit yang baru ada di kulit itu akan bisa masuk ke darah atau baga ke organ Padahal sebelumnya itu hanya di permukaannya Jadis-jadisnya Seperti itu Itu kan membuat saya lebih-lebih Waduh ini gimana ini ya guna Itu sampai dua Saya sampai yang kedua yang saya Bersemangat untuk ke bapak itu ya Bapak mengajukan untuk memperhatikan Memperhatikan mengunyah kita minimal 33 kali Itu yang membuat saya menggunakan ke bapak itu sebenarnya Itu tadi saya lihat Saya dengar bapak belum menggunakan tersebut Padahal saya kenal salah satu Salah satu orang yang beliau itu Sedang diseminasi ya istilahnya mungkin ya Untuk mengkamahnya kan mengunyah 33 kali Karena saya sebagai seorang penderita yang dibilang kerja itu Di setiap grup Gru 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 yang sama rung itu Setiap kali ada yang bilang Memunyah 33 kali itu Mereka itu Maju pelekan gitu Saya makan nubur reveal gimana namun nyanya Padahal kan intinya itu bukan masalah musuh lembutnya Kalau lembut mah Dalam satu hari itu, tubuh kita sebenarnya memproduksi seperti itu, utama sekarang kita makan ke telan-telan saja, akhirnya di situ itu enggak ada. Right. Terus yang ini tadi, Pak, saya dipakanya, Pak, ibu ini tadi, yang masalah micin ini tadi, Pak. Itu micin itu kan, namanya MSG ya, itu kan C5H8N4, kalau tidak salah. Nah itu, memang kalau kita sudah masuk ke perut itu akan terpisah natriumnya sebanyak 12% dan glutamanya 28%. Glutamanya memang berguna bagi kita, Pak. Namun, natriumnya itu belum-belum terbilang kecil lagi. Berikatan menjadikan NaOH, asamliroxida yang tersebut korosis, mungkin itu. Saya mau minta dijelaskan di ruangnya. Terus yang masalah madu lagi, saya juga dengar kalau madu itu sebenarnya bagus itu, umurnya hanya satu bulan, Pak. Setelah itu, sebenarnya tidak bagus lagi. Mungkin itu berlupa, terima kasih. Baik. Sebetulnya tanya pertama, pasir itu lebih tepat ditunjukkan kepada dokter-dokter Jai Dolabber. Karena beliau adalah praktisi dokter pengobatan tradisional. Sementara saya kapasitasnya, kompetensinya dengan dokter pengobatan kristi yang ribut lebih kepada pengobatan modern, yang merupakan antropedis dan tradisional. Saya melarang pasir-pasir saya minum herbal yang tidak tahu cara membuatnya. Hanya sekedar liat untuk, disitu banyak keperluan. Kita bicara masalah tradisional medicine yang disini banyak sekali problem yang harus kita gunakan. Bukan hanya dari cara luarnya, Mas. Sekarang saya tanya sama Mas. Di tanah jarum, mana yang tanahnya bebas dari polusi. Tapi kita mengkonsumsi rimpah-rimpah dalam jumlah yang tidak aturan, ada sifatnya empiris, tidak ada dosis yang tepat. Yang terjadi, banyak sekali riset yang mengatakan rimpah-rimpah itu banyak mengandung bogata. Ada masing saya mengkonsumsi pace, yang katanya pace itu. Saya betul, secara teologis. Bahwa pace itu punya efek anti-canser, anti-inflammasi, anti-diabetes. Tapi ternyata pace yang hidup di tanah Jawa itu mengandung ngacung yang luar biasa. Karena pohon pace ini adalah pohon yang sangat unik. Dia akan menyalah seluruh apa yang ada dalam malah. Jadi kalau pace hidup dibikin serokan, ya siap-siap saja. Berikan bukannya adalah isi serokan itu. Holistik tidak sesederhana itu. Dan oleh kereta itu, herbal dibagi tiga kategori. Tradisional, obat herbal terstandar sudah mendapatkan hasil laboratorium dan pre-klimis. Dan yang ketiga, ini yang dikatanya paling tinggi, obat herbal fitofarmaka. Yang sudah mengalami serokan panjang dan hasil kunci klimis langsung kepada manusia. Saya tulis di pemakaian dua herbal. Yang pertama adalah obat herbal terstandar. Dan yang kedua adalah fitofarmaka dengan haib teknologi. Kita sudah meninggalkan tradisional. Bukan berarti kita tidak mau mengajurkan pasien-pasien kita memakai obat-obat tradisional. Nah tradisional itu sifatnya empiris. Tradisional itu hanya sebagai preventif. Orang sudah kanker tadi empat. Ibarat kata, kalau kanker itu penjahatnya harus kita tangkap. Jangan sampai itu penjahatnya naik pesawat. Kita sekarang ada di sini. Penjahatnya sudah sampai pangerak, sementara lagi mau naik pesawat. Lalu kita pakai sepeda untuk kejarnya. Kelamaan. Penjahatnya sudah naik pesawat, sudah kemana-mana. Tidak dapat. Itulah kanker. Sementara sifat tradisional yang tidak tahu secara tepat isi kandungannya apa. Ibarat itu kan isi kandungannya sinyawa aktif. Ya ratusan jenis sinyawa aktif. Oke untuk menjawab pertanyaan proses saya mau cerita ini. Beberapa tahun yang lalu saya didatangin seorang distributor obat herbal dari Spanyol. Mereka ingin membuat cabang di Indonesia. Di mana hasil riset kami lakukan selama 17 tahun. Bayangkan. Ini gak main-main loh. 17 tahun dari hasil riset dan jurnalnya banyak sekali. Ya. Lalu mereka mengatakan ini hasil pertanyaan yang kami lakukan. Dari hasil uji klinis setiap ribu orang. Alhamdulillah sudah bisa menyebutkan penyakit kanker. Stadion 4 dengan tingkat keberhasilan 60%. Wow. Stadion 4 dengan keberhasilannya 60%. Fantastik banget. Stadion 3 dengan tingkat keberhasilannya 80%. Stadion 1 dan 2 dengan tingkat keberhasilannya 100%. Lalu saya kanya isinya apa. Kayu manis dan green tea. Tidak berarti dalam pikiran saya lebih baik saya buat sendiri. Pasti dalam pikiran pasien begitu. Dan lucunya lagi banyak pasien yang tanya ke saya. Dok obatnya isinya apa kalau saya tahu maksudnya. Dia mau buat segini di rumah. Saya tidak mengatakan. Saya tidak. Bukan berarti tidak mau memberitahu isinya. Yang berbeda adalah teknologi dibalik pembuatannya. Isinya kayu manis dan tinti. Itu adalah dua tanaman yang gampang ditemui di Indonesia. Tapi yang menjadi istimewa membuat ini. Teknologi dibalik pembuatannya. Senyawa aktif. Antikanker. Dikuatkan 4000 kali. Kekuatannya dengan teknologi biomolecular activation. Kekuatan untuk membunuhkan kakaknya itu dikuatkan 4000 kali. Jadi satu kasus yang kita minum seolah-olah. Sebaliknya dengan seribu kilo. Kayu manis dan kripti ya maksudnya. Apa itu bisa dibandingkan dengan tradisional medicine? Lalu kita berbicara tradisional medicine di Indonesia. Oke bahan dasarnya ada 40.000 jenis tanaman di Indonesia. Yang di Indonesia tidak ada teknologi di Indonesia yang memanfaatkan bahan dasar dan begitu banyak. Ini bicara teknologi. Ada bahasa saya. Dok saya rasa benar. Dok isinya apa? Kalau saya boleh tahu saya bisa buat kak ya rumahnya silahkan. Atau boleh buat? Tetapi. Akhir pelajaran dari kita itu semuanya isinya senyawa api. Yang kekuatannya dilipat dan nangkap dalam rangkap percepatan topo batang. Penjalannya sudah sampai terakhir. Kita baru disini mulainya mau rangkap gitu. Pakai sepeda. Tidak ditangkap kan. Kita harus pakai helikopter. Baru bisa rangkap itu menjaga. Setuju kan. Jadi. Pertanyaan masnya silahkan tanya sama kakir-kakir Jirwang. Bukan kakir masita saya. Untuk menjawab yang tadi masalah ribau gini-gini. Karena selama ini saya sudah tinggal kan. Kalau masalah tradisional. Tidak banyak masalah. Ya. Minum jahe jadi malam. Bukan jahenya yang salah. Ya. Ya. Kita gak perlu diripotan masalah begitu. Ya. Kalau yang namanya tradisional lebih murah. Iya. Betul. Ya. Tapi itu. Bisa. Bapak lakukan. Untuk tidakkan preventif. Ya silahkan tanya sama kakir Jirwang. Masalah madu. Sama bilang madu aja sebenernya. Kalau madu yang sehat. Madu yang betul-betul bagus. Madu itu tidak ada expired demnya. Karena madu sifatnya antibiotik alami. Dia tidak mungkin. Bateri virus masuk. Berusak manfaat. Masalahnya madu-madu Indonesia ini. Banyak sudah. Rusak. Dicampur. Ataupun kualitas. Petertak madunya yang salah. Oke. Itu bisa masuk akal. Ada sepuluh latihan semayal dirinya. Karena ternyata madu-madu Indonesia ambil 70% tidak bisa masuk pasar Eropa. Kenapa? Karena kadar. Apa? Kadarinya terlalu tinggi. Indeks bikin menjadi tinggi. Dan kadar lainnya terlalu tinggi. Ya. Mungkin itu yang masih masuk. Apa lagi dari pertanyaannya? Masalah apa? MBC. MBC yang bisa terlalu, ya. Dari MBC. Masalah apa-apa orang nggak ada sama Eropa. Sama MSG itu kan sebenarnya itu kan dari ekstrapeder. Nanti kita teliti lagi. Tidak, maksudnya ada yang kurang. Ya, saya patut pertanyaan kemasinya. Sebenarnya tidak mahal sekali itu, Pak. Sementara Mijin yang dicukul itu kan sangat kurang sekali. Apakah kemungkinan itu adalah sebetarnya, sebetarnya kayak JVC, kayak senyawa. Dan kesampaikan ini tidak ada laporan secara asio, jenis, dan jurnal yang benar-benar mengatakan bahwa Mijin yang menyebabkan daun-daun-daun-daun-daun-daun-daun yang terbecepat ini tidak ada. Kalau itu juga bisa saya silakan. Lalu dari mana asalnya kemungkinan? Tadi saya disampaikan. Ya, asosiasi suker internasional di tahun 1999 dengan Project 266-nya itu banyak menyalakan mengenai kolesterol dan energi. Dia ingin menyeram negara-negara di Asia. Dia ingin membuat negara-negara di Asia yang rumah. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Ini menarik. Ini pertanyaan sebagai menarik. Tapi kembali lagi, para bebatan ini tidak akan menuju selesai kalau tidak seperti ini. Terkadang kalau kita bicara dengan orang yang begini. Apapun yang kita sampaikan, kita akan masuk. Tapi jadilah berhasil yang diminta. Sehingga apa yang saya berikan ini bisa dirasakan nikmat pahit dan manisnya. Tapi jangan langsung mengambil tentang-tentang api yang saya sampaikan tadi. Ya, semua butuh proses. Semua butuh cari terus gari ilmu. Ya. Presumat masih muda. Masih mau banyak belajar. Membanyak kesehatan. Belajar sama orang-orang yang benar-benar. Ya, kalau tertarik dalam yang bedokteran, holistik sama ke saya. Tapi dengan teknologi. Tapi kalau tertarik dengan tradisional, jangan ke saya. Tapi dengan perjadilan apa yang punya kompetensi jauh lebih. Itu dengan konsep tradisionalnya. Beliau juga satu seperjualan belum aja ikhlas saya. Tapi bedanya kalau beliau mantap dengan tradisionalnya, pilih dengan tradisionalnya, silahkan. Itu kompeti beliau. Tapi kalau saya lebih suka dengan teknologi-teknologi modern. Karena kembali lagi, kita dengan teknologi kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Kita tidak akan diremehkan dengan penis. Karena selama ini tradisional selalu dianggap repik oleh penis. Oleh dokter. Oleh teman-teman begini. Tapi holistik tidak pernah diremehkan. Karena kita ada jurnal, ada penelitian, ada teknologinya semuanya. Belum-belumnya tema agar saya, ya. Teman lebih bersifat alam ini. Kemarin saya dapetin salah laki-laki sekutu orang herbal dari Amerika. Nah ini. Jadi setiap hari. Hampir setiap hari saya dapat informasi dari luar. Mereka yang mencapai Indonesia. Mereka punya teknologi transdermal. Jadi herbal tidak perlu diminum, tapi dioleskan kekena ini. Dalam hitungan kulit, dia akan masuk ke dalam darah. Dari komposisi yang ada dapat meningkatkan 800% peningkatan human growth hormone. Dari mana? Apakah hanya kecap tidak jurnalnya ada banyak dan saya pelajari. Jadi kalau bicara teknologi itu, wah luar biasa. Jadi kalau Bapak yang suka dengan teknologi itu semakin menarik kalau nanti belajar politik. Oke. Lanjut, tujuh resep. Nah ini baru kecegahan. Kecegahan ini tujuh. Jadi apa yang saya sampaikan di akhir cerita ini, itu sifatnya sebagai preventive. Kalau sudah sakit, kita awasin dengan caranya benar. Langkah pertama, jaga hati, jaga pikiran. Jadi kalau mau sehat, jaga hati. Jaga pikiran, jaga hati. Di saat orang punya penyakit hati, dia akan menyebabkan visi kita bergabung. Hadi-hadi dengan over thinking. Karena over thinking juga menyebabkan stress berlebihan dalam politik. Sehingga menyebabkan yang namanya stress oksidatif. Silahkan belajari apa itu stress oksidatif di YouTube maupun TikTok kita ada semua. Stress oksidatif. Namanya stress oksidatif. Selain yang saya kasih tau, dia berapa belajar. Kalau semua ada kasih tau hari ini, terus saya berapa. Karena wajar ingin saya setau. Jadi kadang-kadang kalau disambungin aku, saya kegetan banyak. Tapi gak bisa lah artinya. Ini pun hanya kulitnya saja superficialnya. Baik. Jadi jaga hati, jaga pikiran. Yang kedua, jaga makan. Yang simpel-simpel aja lah, jaga makan itu orang patuhin. Makan jangan kelebih-lebihan. Ada di Al-Qur'an banyak hadis yang sudah saya sebutkan. Yang kedua, jangan makan malam. Tidur lagi tidak gadis ya. Tapi menurut ilmu kesehatan moralistik, jangan makan kurang dari 2 jam sebelum tidur malam. Yang bagus 4 jam, itu lebih perfect wajah. Ya. Jadi kalau lapat tidur di jam 10, sebelum isah harus sudah makan. Ya. Atau tempatnya setelah isap, habis sholat isah, langsung makan. Tempat tidur di jam 10, apa? Tempat tidur di jam 11, pastikan setelah maghrib, sebelum isah sudah dimakan. Ya. Kenapa begitu? Di saat kita makan, lalu tidur. Justru, justru apa yang dimakan itu akan menjadi sampah lebih banyak di dalam pencernaan kita. Sampah yang tumbuh lebih banyak akan berproversi. Terjadinya auto-intoxikasi. Racun akan masuk dalam tubuh kita lebih banyak menyebabkan oksidasi lain. Ya. Ya. Itu poin kedua. Poin ketiga. Oleh hari ini, kurangi karbohidrat. Pastikan jangan makan gula pasir dan tepung. Kalau proses rafinasi dari gula pasir dan tepung itulah yang dibawakan oksidasi lain. Ya. Jadi cukuplah 2 yang matang. Gak usah macam-macam. Makan nasi pakan boleh kok. Makan soto petami boleh kemampau. Makan sate gulah, gulah, pokok, dan apa-apa. Tapi prinsipnya poin pertama tadi. Lihat poin pertama apa itu. Jangan berlebihan. Tapi yang dipantang, yang tidak boleh sama sekali oleh hari ini, gula pasir dan tepung. Terutama tepung terimu. So, macam-macam tepung terimu hasilnya, roti, kue, bawang, mendoah, itu makanan paling disukai di sekitar kita itu. Bak, so, so, wine, mi, sepunguang. Duternya ya, duternya? Ya, betul. Karena nanti saya akan belajar efek duternya terhadap darah kita atau apa. Ya, pada situ, gluten itu menyebabkan ketentangan darah dan informasi peradanya semuanya di darah tak pilih sendiri. Kalau tepung gluten nggak apa-apa ya? Kalau gluten free nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Tepung gluten free udah ada. Tadi betul, jadi pola makan perasaan dulu itu, ya, sebelum makan, makan buah, dan makan buah itu sebelum kan, setelah makan, dan mempunyai 32 sampai 33 kali dengan tujuannya akan memproduksi engine dalam mulut dan lambung kita, ya. Yang tujuannya bukan hanya membuat halus, betul? Kalau halus, ya di blender aja halus gitu. Makanya kalau orang sakit, jangan menggantung makan bubur, makan biasa saja, tapi punya terlalu lama. Dan point keempat, makanan yang halang dan toye. Kita menghindari makanan haram, tapi tidak pernah menghindari uang yang dihasilkan dari mana itu uang haram atau tidak. Apa maksud saya? Kita menghindari, maaf, daging B2. Kita menghindari orang tokoh. Tapi kadang-kadang kita ini lupa, kadang-kadang uang yang kita berikan untuk makanan anak dan istri kita, mungkin ada yang haram mengalir di situ. Mungkin kesengajaan atau tidak sengajaan, kita akan tahu. Oleh karena itu, di Islam bagaimana caranya membersihkan uang kita dengan cara? Infakt dan sedekar. Jadi kalau mau sehat, maka layak kawal dan doyit, dan perbanyak sedekar. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, minum air putih yang cukup. Berapa lintas hari? 30-40 cc kali berat dan kalayan usianya di atas 60 tahun, bekalinya yang paling kecil 30 cc. Kalayan usianya sebelum 60 tahun, bekalinya yang paling besar 40 cc. Jadi kali berapa, kali berapa? 30 cc. Ya usianya berapa berapa? 30 cc. 30 kali berapa berapa? 30 cc. Ya kali 95. Ya kurang lebih 1.000. 1.000. Ya 3.000. 2,7 sampai 3.000. Dan itu pun tidak bisa di general jumlah kita lihat penyakitnya. Kalau ada penyakit pemakanan jantung, kalau ada hidro-nefosis kurangi sampai 50% jumlah air putih yang masuk. Karena dengan kita berapa banyak penyakit putih? Jadi itu memberatkan kerja jantung dan indah yang sedang sakit. Minum itu tidak boleh di saat, maka itu ada perjelasannya semua. Secara medis itu ada. Sekali lagi silahkan di Youtube dan Tiktok kita ada semua di situ. Oke lanjut yang keempat. Mau sehat istirahat yang cukup. Istirahat cukup itu gimana? Apakah 6 jam sudah harus? Yang penting jangan tidur lalu malam, jangan tidur setelah sholat subuh, dan jangan tidur antara asar dan magrib. Saatnya tidur lalu malam, lampu harus dimanikan. Kenapa? Di saat kita tidur dengan lampu nyala terap bergerak, hormon melatonin tidak dapat diproduksi, sementara fungsi dari hormon melatonin sangat banyak. Salah satunya membuat hidup kita nyenyak dan pulas. Salah satunya hormon melatonin untuk kesehatan kulit, sarap, enjin hormon dan seterusnya. Jadi kalau kita tidur dengan lampu nyala terap bergerak, itu justru warna melatonin tidak dapat diproduksi. Di saat seperti itu. Harus gelap, kalau pun ada cahaya jauh jangan di atas tapi jauh, ya 5 watt masih dikasih kaos kaki. Jadi kalau di rumah saya itu, lampunya di pojokan sana 5 watt, tapi masih saya pasangin kaos kaki. Jadi kalau pas bawang itu tidak dapat, mulai kulitah itu masih kelihatan cahaya, tapi sedikit. Itu langkah keempat, langkah kelima. Lakukan kuasa secara rutin. Ada kuasa interpin dan fasting, silahkan nanti buka tiktok kita, buka Youtube. Ada kuasa sunnah, ada kuasa wajib di luar nomadol. Intinya kuasa itu memiliki konsep autofagi. Jadi pertanyaan dilakukan oleh selasa berhubungan dari Jepang, dan dapatkan diet novel. Orang yang rajin berpuasa selama 14 jam setiap harinya, sel-sel yang sehat akan memakan sel-sel yang buruk, sel-sel yang sehat akan memakan sel galker. Itu namanya konsepnya autofagi. Jadi betapa luar biasa melakukan puasa. Jadi kalau sakit mah, puasa. Sakit dia bebas, puasa. Karena dia puasa. Jadi kalau ada dokter di luar sana mengatakan, eh jangan puasa disana sakit, dia malah milu. Walaupun sakit mah. Oke lanjut lagi itu tadi langkah nikmah. Laka kena olahraga. Olahraga ini kayak pisau, hati-hati. Fungsi pisau bisa membantu memotong makanan, tapi bisa membunuh orang, melukai diri sendiri dan begitu. Olahraga dilakukan dengan cara yang salah, bisa melukai diri sendiri, bahkan bisa membunuh kita. Olahraga itu olahraga yang benar, harus serang atur, terukur, sesuai umur. Ada pasir saya umur 75 tahun. Ya kan gak mudah lagi 75 tahun. Sudara siya itu. Dok, saya kena serangan jantung, tiga bulan yang lalu saya dipasak ring, gara-gara saya ikut kelab boys Jakarta mengukur. 75 tahun kalau ikut kelab boys Jakarta mengukur, kalau bagaimana tolong? Di Jakarta umur 70 kg, rumahnya di Jakarta barat, pulang kerti 140 kg. Iya dok, baru 10 kg, semangat tengah jalan di bawah ambulan, lalu saya serangan jantung, masak ring tiga. Jadi masak apa? Ada lagi pasir, usia 65 tahun. Dok, lu tutupnya ngomong, lalu kamu lihat, lu apa bisa tolong? Jantung di lapangan futsal. Lah kok umur 65 tahun, lalu larang ini futsal gimana kok? Kan jadi masalahnya. Olah-olah kaya benar, untuk kaya siangnya juga. Apa itu? Jalan jalan jalan, jalannya jalan 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 kaki? Jalan 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 seberapa, pulangnya tempek goreng-gorengan. Betul, betul. Kopi? Kopi sih saya ngomong, saya nyawa pakel gunan. Iya, masanya kopi baik. Kopi dengan gula apa itu? Lari, lari, lari manis? Oh, bagus. Kopi, tabat jahe, tabat rayu manis, plus gula hari. Kalau saya ngasih, kopi susu, gula hari? Jangan pake susu, susunya susu ketawa manis, gula hari. Bukan susu, itu topik, itu isinya gula. Iya. Susu fresh. Kalau mau susu, susu muhati, susu fresh, yang bagus ya, lebih aman, sebetulnya susu kambing. Susu kambing yang aman, ya. Oke. Jadi, langkah ke-6, olahraga tertutur terbukur sesuatu muhati. Dan langkah terakhir, langkah ke-7, medical check up sebelum sakit. Seperti kita memperlakukan, motor dan mobil kita, bawa pekel, diganti oli, diskening, supaya tahu masalahnya apa. Terkata kita gak sadar mobil kita ternyata sudah rusak, karena gak ada tanda-tandanya. Makanya banyak kecelakaan di luar sana, tiba-tiba armen belum, ya karena gak pernah ada tanda-tandanya. Oleh karena itu juga sama, berlaku aja seperti tubuh kita. Ini adalah setahun sekali. Tergantung Pak, setahun sekali bagi yang usianya di bawah 40 tahun, tapi yang sudah di atas 60 tahun, ya harus dua kali setahun. Nah, itu dua kali setahun. Apakah dia sakit diabetes, sakit jatuh, ya harus tiga bulan sekali. Medical check. Mau Pak? Medical check aplikasi yang pasti mampu. Biayanya berapa Pak? Nah, dia pertanyaannya The Point ini. Piro dong. Kalau asuransi? Belum bisa Pak. Oh maaf, belum bisa. Kalau dia asuransi, tidak aman. Tapi insya Allah menjawab kau. Kalau dia, tiba-tiba, Tiba-tiba. Sekarang kalian beritahu Bapak. Bapak pernah fleksa PCR Swap gak? PCR Swap. Hah? PCR Swap. PCR Swap bukan nanti gensweb. PCR Swap sudah pernah? Sudah. Sudah dong, sudah tahu PCR Swap. Tuh. Covid belum lama hilang, kalau tidak lupa sama PCR Swap. Mau pesawat PCR Swap, mau datang sekolah PCR Swap, mau apa-apa PCR Swap, ya murah-murah hidup, murah-murah hidup. Itu berapa biayanya? Sekarang, tiga tahunnya maka, dua tahunnya maka berapa? Dua juta kan? Dua juta. Dikapa sama asuransi? Tidak. Tidak. Dua juta hanya murah-murah hidup, ya murah-murah hidup, oke. Pertanyaan kedua, berapa peperiksaan darah 15-20 item pancang? 700 ribuan. Di mana 700 ribu? Di kantor. berapa peperiksaan darah 15-20 macam? Berapa peperiksaan darah 15-20? Ya. Rata-rata 1 juta setengah, kalau 20-20 macam. Ya, 1 juta. Berapa masih di scan 1 organ? Bapak pun masih di TMI? Pernah? 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 4 juta. Siapa di sini? 4 juta betul? 1? 1? 1? 1 organ. Berarti kalau seluruh organ berapa? 30 juta. Berapa si scan di klinik kita, dan ini kan cekah turistik? 1.250.000. Dapat 250 item paniksaan darah semua organ scan. Tapi saya mau kasih hadiah. Ini hadiah khusus buat jemaah. Dan saya mau sampaikan kegiatan panasik, karena kita menghentikan di bulan ini, bulan depan sudah tidak ada kegiatan panasik lagi. Ya. Tapi kita akan berubah dengan kegiatan-kegiatan yang lain, tetap mencahakan berkonstruksi buat wangsa itu, atau buat wangsa itu, mencerdaskan wangsa itu lewat, apa namanya, edukasi kesehatan. Karena kegiatan panasik dari wajit ke wajit ini sudah diterjelangkan dalam tahun. Kita punya jangkat, tapi itu sudah lebih dari 2.000 wajit, kita punya buku. Nah ini buku masih bagian nih. Khusus jemaah di wajit ini, bagi yang daftar sama Mas Robi, saya kasih hadiah. Hadiah pertama, konsultasi gratis selamanya. Konsultasi gratis. Yang kedua, pereksa sekali dengan biaya 1.290.000, gratis peperiksaan kedua, ketiga dan seterusnya. Tapi khusus di sini, jangan mau ngomong sama mereka. Banyak keluarganya di rumah. Tidak, bukan! Juta rojaga, dengan fitur rojaga, yang saya ceritakan. Nah, peperiksaan itu sampai cepat itu kurang 15 sampai 20 menit. Yang lama itu konsultasi punya karakter, raportnya segini, fokusnya kemarau-kemarau, banyak, dan itu banyakkan konsultasi gratis, periksaan ke-2, ke-3, dan seterusnya gratis, ada tambahan lagi. Oh, ini nanti kamu siap, tapi banyak, ada biaya. Gratis 1 kali terapi dengan teknologi sinar, telah ber. 1 kali. Bagi yang daftar dan nanti kolektif, bagi yang mau kolektif hari ini datang, antarjemput gratis. Hari ini kita lagi menjemput pasien dari Cikara untuk nanti dibawa ke jalan jantar. Jadi silahkan nanti dikoordinasi, mau hari ini monggo, mau nanti ditutupkan hari ini monggo, silahkan. Dan terakhir lagi gratis, ini banyak gratisnya Pak. Makan siang gratis di dunia kita. Kita servis Bapak Ibu sekalian, ya, dengan biaya tidak seberapa, bahkan lebih kurang daripada servis mobil kita. Ada duliannya Pak. Kebetulan di kritik kami, itu ada 6 mau dulian. Tapi hari ini belum berbuah. Ada yang sudah berbuah, tapi belum matem. Kemarin beberapa bulan yang lalu kita sempat panen itu sekitar 200 uang. Dan mantap rasanya. Jadi nanti Bapak dan Bapak ke sana, insya Allah bisa bersama kita, nanti dikerapi. dan Bapak dan Bapak dan Bapak dan Bapak dan Bapak dan Bapak. Kalau membintang silahkan, silahkan. Kita juga akan lawan warga monggo sebetulnya. Tapi tidak perlu, karena kita harus mencatat nama-nama Bapak yang ada dikubungi diri. Kalau tiba-tiba datang, ini masih umum, nggak tahu. Baik, terima kasih dari saya semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat, kalau ada yang beri yang salah. agar berkata oleh kandang-kandangnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh